Intro Rekan-rekan media yang saya hormati merupakan kehormatan bagi saya bersama dengan sahabat baik saya yang mulia Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri Selandia Baru yang mulia Winston Peters menjadi Co-Chair Joint Ministerial Commission atau GMC ke-8 GMC ke-7 telah kita lakukan pada tahun 2015 di Selandia Baru Selandia Baru adalah sahabat Indonesia Selandia Baru adalah sahabat Indonesia di Pasifik Indonesia sangat mengapresiasi konsistensi posisi Selandia Baru dalam mendukung kedaulatan dan penghormatan terhadap integritas negara kesatuan Republik Indonesia Tahun ini merupakan tahun penting dalam hubungan diplomatik kedua negara karena pada tahun ini kita memperingati 60 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara kita pada tahun ini juga kita meningkatkan hubungan kerjasama menjadi kemitraan komprehensif kita sepakat untuk menyusun rencana aksi atau action plan untuk mengimplementasikan kemitraan komprehensif tersebut kerjasama ekonomi tentunya merupakan kerjasama yang sangat penting untuk terus ditingkatkan dua negara memiliki target perdagangan sebesar 2,65 miliar USD atau 4 miliar USD kita menyambut baik kenaikan perdagangan di tahun 2017 yaitu meningkat 15% dan mencapai nilai 1,18 miliar USD kenaikan juga masih terjadi di semester pertama tahun 2018 yaitu naik 10,6% dan mencapai nilai 760 juta USD tekad untuk meningkatkan perdagangan dan yang saling menguntungkan akan terus kita lakukan Indonesia memiliki kepentingan agar Selandia baru dapat memberikan akses lebih bagi produk-produk buah seperti pisang, mangga, dan nanas dan juga memberikan akses terhadap ekspor pakan ternak yang tadi juga kita bahas dengan Menteri Luar Negeri Selandia baru di bidang investasi pertemuan juga mendorong agar rencana investasi yang sudah ada dapat segera diimplementasikan di bidang turisme, konektivitas udara sangat penting artinya kita telah memiliki kerjasama code share antara Garuda, Air New Zealand, Kantas, dan Virgin kenaikan konektivitas, maaf, kerjasama konektivitas udara penting sekali untuk ditingkatkan dan guna mendukung kerjasama people-to-people contact termasuk di bidang turisme pada tahun 2017 jumlah wisatawan Selandia baru sudah mencapai lebih dari 100 ribu orang Indonesia dan Selandia baru juga sepakat untuk meningkatkan implementasi komitmen for development tahun 2017-2022 terutama untuk bidang energi terbarukan, pertanian, pendidikan, dan penanggulangan bencana khusus mengenai penanggulangan bencana Indonesia menyampaikan apresiasi atas ucapan dukacita, simpati, dan bantuan yang diberikan pemerintah Selandia baru untuk para korban dan keluarga korban bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah satu pesawat Selandia baru C-130 telah tiba di Balikpapan pada jam 20.47 waktu setempat kemarin yang membawa bantuan antara lain generator, terpal, water container dan pesawat akan melanjutkan perjalanan kepalu pada hari ini dan tak lupa saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih atas dukungan New Zealand terhadap Indonesia selama masa kampanye Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 dalam pertemuan bilateral tadi kita juga membahas berbagai macam isu kawasan dan isu dunia salah satu yang kita bahas adalah pengembangan konsep kerjasama Indo-Pasifik dan pengembangan kerjasama di Pasifik Selatan sekali lagi terima kasih